Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Waduh, wow ini 93 derajat Nah ini jamnya saya coba kasih lihat apa yang terjadi Ini harusnya kalau jam tangan biasa sih Pak Andreas Ini pasti sudah luntur, lalu juga mesinnya mati Rusak ya, bisa copot juga sepepatnya Nah ini kita kasih lihat apa yang terjadi panas sekali Dia masih baik-baik saja Wow, walaupun kita rebus, bisa dibilang disini kita rebus ya di air mendidih Ini suku yang ekstrim ya ini Tetap berjalan loh, kalau dilihat itu detiknya tetap berjalan Dan tidak luntur sama sekali Dan pasti Luananya tidak berubah ya Dan fungsi kesehatannya masih ada Nah ini membutuhkan memang bahannya solid stainless steelnya kuat Jadi dia seperti sebuah tank Mesin di dalamnya Japan Movement Miota ini tidak terpengaruh oleh suhu yang panas di luar Tidak terpengaruh suhu panas Nah ini kan mungkin Anda yang masih berpergian ya Berpergian di cuaca yang ekstrim, panas, dingin Mungkin dari tempat yang panas selalu ke yang dingin Jadi ini bisa tahan sampai masuk air 30 meter Dan airnya panas pun tekanannya tinggi pun dia aman Nah ini kita kasih lihat nih Nah ini kita bekukan sudah berapa hari Apakah mesinnya masih berfungsi? Waduh ini sih jangan kan dibekukan Pak Saya biasanya kalau pakai jam tangan Padahal harganya sama bahkan lebih mahal Pak Kan banyak ya merek-merek di luar sana yang harganya di atas 3 juta Tentu kuat seperti ini Itu masuk AC aja berembun Pak Andreas Nah ini mau masuk AC, mau masuk air panas Dia tidak perlu tolak angin Jadi tidak perlu berembun begitu ya Jadi kita lihat disini walaupun dia sudah terendam batu es disini Sudah dibekukan Di dalam mesin ini ya Nah ini sudah beberapa hari dia masih berfungsi Berarti memang dibuat dengan sesama Karena tadi saya sebut sebuah tank Mau panas suhunya, mau dingin seperti ini Di dalamnya mesin itu tidak terpengaruh Dia tetap akan bekerja dengan baik Dan mesinnya ini bukan macam-macam ya Pak Andreas saya punya pengalaman Jadi biasanya saya kalau lagi mau sholat Saya lepaskan jam tangannya Terus saya taruh di tas Di tas itu kan istilahnya campur-campur dengan barang-barang lain Mas saya ambil jam tangan saya rusak Pak Andreas Ya kadang bisa baret Kadang bisa tidak sengaja Barangnya ya namanya juga ada kunci Ada macam-macam Nah ini contohnya Kita kalau lagi pergi nih Kita tidak sejajah masuk ke tempat Yang banyak barang-barang yang bisa merusak Barang-barang lain ya Produk perhiasan lah ya Nah kita bawa ini Wow ini batu Ini batu ya Batu beneran Batu kali loh ini Nah ini jamnya saya masukkan ke dalam Seperti ini Nah coba kita lihat Apa yang terjadi Wow Ini ada Satu sat sekali di dalamnya Di atas Harusnya bercah ya Kalau barangnya tidak berkualitas baik ya Kalau kita lihat dia bisa Apa yang terjadi kita lihat Coba kita lihat Apakah masih bekerja Apakah spare partnya ada yang lepas Apakah jamnya berhenti Apakah kacanya terjadi sesuatu Wow ternyata ini tidak lecet sama sekali Saya sangat amazing Tidak lecet sama sekali Lalu kalau dilihat jamnya masih berdetik ya Berdetik dengan baik Wow Tidak ada baret Warna tidak berubah Dan tidak lepas Betul Nah ini membuktikan memang dia dibuat dengan kualitas yang terbaik Dengan mesin yang terbaik Oke ini yang terakhir nih Pak Andreas Sebelum kita buktikan lagi Ini yang paling ekstrim deh Air keras Kayaknya gak ada yang bisa bertahan dengan air keras deh Kita pakai air keras Karena kita membuktikan bahwa lapis emas jam Forsta itu bukan pakai main-main ya Memang emas beneran Nah ini jangan dicoba di rumah Don't try this at home Sangat berbahaya Waduh Oke ini saya agak sedikit menjauh ya Karena memang ini sangat berbahaya sekali Saya juga khawatir ya Kalau kena ini bisa benar-benar meleleh Hati-hati ya Pak Andreas Jadi kalau untuk ada semua Sekali lagi don't try this at home Ini sangat berbahaya Ini hanya dilakukan oleh ahlinya Nah ini kita pakai jam Forsta Dan kita masukkan jam pembanding ya Seperti ini ya Jadi yang sebelah yang ini adalah jam pembanding Betul Jam merek lain yang harganya bisa 2-3 juta di luar sana Nah kalau yang ini adalah jam Taman Forsta Yang padahal harganya sama Tapi kualitasnya yang berbeda Kualitas dari jam Taman Forsta ini Menggunakan solid stainless steel 316L Saphir crystal glass Water resistant hingga 30 meter 6 pieces alloy magnet Dan glow in the dark superstar Ada 4 pieces germanium dan juga japan movement Dan kita lihat Waduh Ini baunya Ini langsung Waduh Ini kalau kita lihat ya Pemirsa Jam tangan pembanding Ini sudah Bisa dibilang Sudah hancur Sedangkan jam Taman Forsta Ini tidak Tidak apa ya Tidak terjadi apa-apa Seperti tidak dimasukkan ke dalam air keras Wow Karena masnya mas beneran Nah lihat warnanya masih seperti logam mulia ya Betul Ini dibandingkan disini Nah Anda bisa langsung snap QR code yang ada di layar kaca Anda Untuk bisa melakukan pemesanan dengan harga 2.699.000 rupiah Sudah bonus kacamata eksklusif Dan juga bonus cadangan untuk silikon rubber Ini ya untuk talinya Nah ini Anda bisa lakukan pemesanan Bisa dengan dua fashion Wow Bisa mau ke pesta Mau sporty Mau kemana aja Itu bisa disesuaikan Dan untuk pemirsa di rumah Silahkan langsung snap QR code yang ada di layar kaca Anda Untuk melakukan pemesanan Dan mendapatkan harga spesial Dan juga Anda akan mendapatkan bonus-bonus spesial Hanya hari ini saja Untuk bisa langsung pesan sekarang juga di call center kami Kalau gitu jangan lupa Untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan 5M Anda langsung menggunakan masker Menjaga jarak Mencuci tangan Dan juga menghindari kerumunan Serta mengurangi mobilitas Kalau pesan sekarang Ini dia bonus eksklusif untuk Anda Untuk yang gold ini Dan untuk yang pemesanan all black Anda akan mendapatkan kacamata all black juga Boleh dicoba dipakai Oke wow Kelihatan keren Kacamata ini juga hanya eksklusif Ada di jam tangan Forsta Baik Pak Andreas kalau gitu kita pamit Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Terima kasih banyak Pak Andreas Dan untuk Anda semua Silahkan lakukan pemesanan sekarang juga Terima kasih telah menonton